Halo semuanya Jadi di video kali ini gue mau bahas si Fenty ya Fenty ini kalau gue Fenty nya tuh support ya Karena menurut gue dia the best nya sih di support ya bukan DPS ya Jadi gue bahasnya support aja lah Jadi ide Fenty support ini ya gue kasih lihat dulu Dan yang pertama status gue begini ya Fenty level 70 ini Oke jadi gue gak main attack Jadi gue lebih ke elemental mastery ya Jadi senjata gue ini the stringless The stringless ini gue udah rank refine nya udah level 3 ya Jadi meningkatkannya udah 36% Damage elemental skill gue sama elemental burst Jadi skill E gue mah skill Q kalau gue pake Damage nya tuh meningkat 36% ya Dan selanjutnya Kalian kalau misalkan DPS Kalian bisa pake ini RAS RAS ini meningkatkan 40% damage normal attack Cuman dia mengurangi 10% damage serangan membidik Jadi kalian pas pencet R itu Ya pencet R yang kekeran ini Itu bakal kurang damage nya Kalau pake RAS itu ya Jadi kalau gak pake RAS itu Kalau gak pake R Kalian damage nya lumayan Ini yang nambahin 40% Kalau gue bilang sih bagus ya ini Jadi setelah itu Untuk artefak nya Artifak nya otomatis gue pasti pake yang Set nambahin elemental mastery ya Bukan nambahin attack Karena gue support ya Jadi gue butuhnya elemental mastery Untuk menambah damage angin gue Oke jadi begini ya Gue belum Gue belum Belum bagusin ya Ini masih Polos-polosan aja Jadi Gue tuh lebih Mentingin ke DPS gue Jadi Support nya Ya Agak Belum rapi ya Masih 0 0 0 8 Jadi pokoknya intinya Pake elemental mastery Set 2 Nambah plus 80 Untuk yang set 4 Setelah menggunakan skill yang E Meningkatkan 120 elemental mastery Seluruh anggota party selama 8 detik Jadi kalo kalian pake Ini Short Langsung ganti Congyun Langsung ulti Ulti atau E Atau apa Langsung ganti lagi Vise Langsung segi lagi Nah gitu Langsung keluarkan semuanya Apalagi kalo Fenty Q kan Waduh Nikmat banget rasanya ya Langsung full paket ulti ya Nah ini gitu Terus Satunya lagi nih ya Satunya lagi sih Gue Belum Apa Ubah-ubah lagi ya Jadi terakhir gue tuh pake ini ya Jadi itu gue belum Ubah-ubah lagi Sebenernya kalian bisa sih Pake Wonderer Trop Ini set Dua bagian kan Nambah 80 kan Terus yang Set instructor Kalian pake dua juga Jadi elemental mastery nya Nambah 160 Lebih mantep Cuman karena gue mau combo Jadi gue pakenya set 4 Untuk artefak si Fenty ini Sebenernya ada Dua alternatif ya Jadi Untuk Alternatif yang lain Selain yang gue pake Itu Kalian bisa pake Ini Gue set bonus recharge ya Jadi setnya Sollar Jadi Ini tuh buat Nambahin Energi recharge nya Biar makin cepat ya Jadi Kalian lagi Lebih cepat Ulti gitu Ulti nya lebih cepat Keisi gitu ya Untuk satu lagi sih Sebenernya masih ada Ini Si Viridescent Venerer ya Cuman itu Barangnya Nggak tau drop Dari mana Jadi itu Setnya tuh Bagus banget ya Setnya tuh Gue taunya drop nya Salah satunya dari sini ya Satunya lagi Gue nggak tau drop dari mana Jadi Bagus banget Dia nambahin Anemo damage nya 15% Kalau dua bagian ya Kalau empat bagian Dia meningkatkan 60% Swirl damage ya Wah itu gede banget Terus mengurangi 40% Elemental resist musuh Lagi gitu Sesuai elemen yang Terkandung dalam Swirl ini Maksudnya misalkan S lah Yang kesedot sama Si angin ini Berarti S itu Musuhnya tuh Berkurang 40% Elemental resist S nya ya Berkurang 40% Oke gitu aja Jadi ini Talent dia ya Talent dia tuh Ini gue ada Salah naikin nih Kalian kalau main support ya Ini nggak perlu Dinaikin ya Divine Max Mainship nya Karena ini berguna buat Pukul-pukul biasa lah Ya Karena Support itu Nggak perlu tag biasa lah ya Tag biasa kan DPS ya Jadi support nggak perlu Naikin ini Jadi sayang ini Gue naikin sekali Lagi kampret Terus ini ya Skyward Sonnet ini Skyward Sonnet ini Jadi ada dua tipe Jadi Misalkan Kalau kalian Eh biasa Nah Dia cuma ngepaskin Biasa doang Jadi pas ngepaskin Biasa doang Musuhnya ntar melayang Turunnya pelan Jadi kalian bisa langsung Ganti karakter Langsung Langsung Kalian pukul-pukul aja gitu Biar dia Ketrigger terus Jadi Dia nggak bisa serang balik Kecuali monster besar ya Ini berlaku sama monster Yang bisa ditrigger aja Jadi trigger ini Kayak Kehentak lah dia Kayak Apa Nggak bisa Nyerang balik gitu Kalau lagi di kombo Nah Jadi Fungsinya Skill E itu Bagusnya gitu Kalau yang Ditekan Biasa ya Kalau ditahan Kalau ditahan Ini gue biasa buat Isi pake elemental Bersedia Jadi ini Mengeluarkan Area Angin yang lebih besar ya Jadi Kalau misalkan Musuhnya agak rame Itu lebih baik Kalian tahan aja E nya ya Jadi kalau musuhnya Tinggal sedikit Dua gitu Kalian tinggal Ajak mereka Dempetan Terus kalian Tekan E biasa Terus baru Kombo-kombo gitu lah Oke Jadi Untuk Ulti ya Untuk ulti Kalian Itu Bisa Ngumpulin Musuh ya Jadi Ini fungsinya Berguna banget Untuk Yang Sedikit rame lah 2 3 Atau 4 Musuh lah Itu udah berguna ya Skill ultimate dia ya Jadi ultimate dia Itu tuh Nyedot musuh Lumayan ya Lumayan Lumayan besar gitu Nyedotnya dia ya Jadi pas udah berkumpul Kita bisa Campurin dia Pake Air Api Es Atau listrik Jadi kita bisa pilih Gue sih Biasa ya Biasa Gue reflect aja sih Kalau Ya Gue biasa Kalau DPS ya Es Gue pasti langsung pake Es Gitu Ulti Es Gitu Jadi Dia bisa ngeabsorb Nyedot Nyedot Angin ini Bisa nyedot Satu elemen doang ya Jadi misalkan kalian Ulti Ultinya Fenty Terus kalian pake Chongyun Pake Chongyun Kalian ulti Es Berarti ini Dia Kombonya itu Masuk angin sama Es langsung Gak bisa Gak bisa di Apiin lagi gitu Dia karena Absorbnya Satu kali doang ya Ini ada tulisannya ya Elemental Absorption Hanya dapat terjadi Sekali untuk Setiap penggunaan Skill Oke Jadi Itu aja Talentnya ya Talentnya itu yang Perlu dinaikin Dua ini ya Ini dua ini Penting Untuk talenta Pasif ya Kalian bisa Udah ngerti lah Pasti lah Ini kan Apa Skyward Soulmate Ini yang skill E Dia ya Jadi ada angin-angin Gitu Selama 20 detik Ini itu Ada yang kebuka Saat level 70 ya Tom Haida Baru kebuka Pas ACN 4 Jadi ini Kalo kita pake Ulti Langsung mulihin 15 energi Si Fenty Jadi kalo misalkan Si Chongyun LMS ya Jadi kalo misalkan Si Fenty Ulti Terus Chongyun Yang Diabsorb Elemennya Jadi Yang Bakal Nambah Energi Itu Yang Punya Elemen S Misalkan Si Chongyun Nama Kiki Kan sama-sama Elemen S Kalo Chongyun Yang Diabsorb Elemennya Kiki Juga Nambah Energi Chongyun Nama Kiki Jadinya Nambah Ya Si Fenty Juga Nambah Gitu Oke Jadi Itu Untuk Talentnya Ya Talentnya Itu Terus Untuk Konstelasinya Kalo Konstelasi 81 Ini Jadi 3 Ya Kalo Kalian Charge Attack Tahan Tahan Jadi 3 Kayak Gini Ya Pananya Jadi 3 Nah Jadi 3 Untuk Yang Kedua Ini Kalo Kalian Pake Skill E Kalian Pake Skill E Dia Resistensi Anemo Berkurang 12% Berkurang 12% Selama 10 Detik Dan Kalo Misalkan Musuhnya Melayang Gitu Kalo Kita Misalkan Etahan Atau Etekan Itu kan Musuhnya Kayak Melayang Turunnya Sebentar Pas Melayang Itu Dia Ada Tambahan Lagi 12% Lagi Jadi 12% Terus Physical Resistensi Berkurang 12% Jadi Nggak Anemo Resist Aja Yang Berkurang Tapi Physical Resist Nya Berkurang Gitu Kalo Pas Lagi Melayang Kalo Udah Udah Di Darat Physical Resist Nya Hilang Untuk Yang Konstelasi 3 Itu Nambahin 3 level Skill Nya 3 level Skill Ulti Dia Terus Konstelasi 4 Kalau Mengambil Elemental Op Ini Berarti Itu Yang Crystalize Ini Bisa Dibuat Kalo Kalian Combo Sama Si Tanah Sama Geo Nah Tuh Itu Elemental Partikel Kalo Elemental Op Nah Ini Elemental Op Ini Elemental Op Nah Ini Elemental Op Nah Jadi Kalo Misalkan Si Fenty Ambil Itu Bonus Anemo Damage Dia Bertambah Sebesar 25% Selama 10 Detik Jadi Langsung Pas Diambil Langsung Tambah 25% Ultinya Atau Skill E Itu Nambah 25% Selama 10 Detik Untuk Yang Kelima Skill E Bertambah 3 Level Skill Cuman Gitu Aja Damagenya Makin Sakit Untuk Konstelasi Level 6 Ini Musuh Yang Menerima Damage Dari Ulti Kita Ya Itu Dapat Pengurangan Anemo Resist Sebanyak 20% Jadi Misalkan Kita Ulti Langsung Resistensi Angin Langsung Berkurang 20% Terus Kalau Kita Campur Pake Elemen Apa Aja Misalkan Air Misalkan S Misalkan S Masuk Ke Angin Resist Elemen S Itu Langsung Berkurang 20% Jadi Dia Sudah Anemo Resistensinya Berkurang 20% Elemen S Resistensinya Berkurang 20% Jadi Double Ini Sangat Sangat Dewa Sekali Konstellasi 86 Tapi Sangat Susah Ya Hanya Sultan Yang Bisa Mengguka Oke Jadi Gue Kasih Lihat Ya Kalau Kombonya Itu Kombonya Itu Seperti Gini Ya Jadi Gini Yang Pertama Kita Langsung Ulti Ulti Langsung Kita Campur Dengan Petir Langsung Kita Pukul Pukul Ya Gue Gak Pake Chongyun Karena Apa Dia Tuh Gak Bisa Terima Damage Musuhnya Kalau Misalkan Dia Lagi Terbang Gue Pukul Pake Chongyun Tuh Gak Bisa Karena Musuhnya Lagi Terbang Gitu Jadi Gue Pukulnya Pake Barbara Tadi Cuman Biasanya Chongyun Gue Ulti Jadi Pas Abis Fenty Ulti Chongyun Gue Ulti Terus Baru Gue Petir Biasa Pake Fisel Gue Petir Pake Fisel Terus Barbara Baru Gue Pukul Pukul Atau Pake Mona Bebas Pokoknya Yang Attack Bisa Kena Di udara Gitu Nah Begini Ya Lihat Boom Gitu Pukul Pukul Karena Barbara Gue Yang Bisa Kena Musuh Di udara Jadi Gue Pakenya Barbara Buat Attack Biasa Lumayan Kan Daripada Ditungguin Kan Nah Jadi Begitu Oke Jadi Itu Aja Ya Pengalaman Gue Selama Main Fenty Itu Yang Gue Bisa Kasih Kalian Ilmunya Itu Segitu Aja Jadi Mungkin Ada Yang Mau Tambahin Bisa Tambahin Di Kolom Komentar Oke Jadi Thank you Semuanya Yang Udah Nonton Bye Bye Bye